Sudah 2 tahun sejak penemuan plasma sintetis True Blood Yang memungkinkan vampir membuat kehadiran mereka diketahui umat manusia Di kota kecil Bontem, Louisiana Seorang pelayan berusia 25 tahun bernama Sufi Steckhouse Memiliki kemampuan terlepati di kota kecil Dan masih belajar mengendalikannya Sampai akhirnya ia bertemu dengan vampir berusia 173 tahun Bill Compton masuk ke Bar Merlot Tempat ia bekerja Ia pun tertarik padanya Begitu pula Mike dan Dennis retry Sepasang preman lokal yang kemudian menyerang Bill dengan perak Dan mencoba menguras darahnya Sehingga mereka bisa menjualnya di pasar gelap Tapi Sufi menyelamatkannya dan mengusir retry Setelah itu dia mengetahui bahwa Bill tidak hanya tertarik padanya Tapi dia tidak bisa membaca pikirannya Karena otaknya secara teknis sudah mati Sementara itu Sementara itu sahabat Sufi yang suka berbicara keras Tara Thornton dipecat dari pekerjaannya ketika dia berbicara kepada Bossnya dan seorang pelanggan dengan tidak sopan Sam Merlot pun memperkerjakannya sebagai bartender Sementara itu saudara laki-laki suki Jason Steckhouse Terlihat sedang melakukan mantap antapan Dengan seorang wanita muda bernama Maudit Pickens Yang pernah melakukan mantap antapan juga dengan vampire Dan ia juga bermain dengan sangat kesat Wanita itu menunjukkan pada Jason rekaman video dirinya dengan vampire berkepala botak Bertato dan kemudian dia merekam saat mereka melakukan mantap-mantapan Keesokan harinya Jason ditangkap oleh seri Bird Derbore dan detektif Andy Bellflow Atas pembunuhan Maudit yang terbunuh malam sebelumnya Suki pun menceritakan Bill kepada nenek Suki Adele Dan neneknya pun bertanya Apakah Suki bisa membuat Bill berbicara di pertemuan Descendants of the Glorious Dead-nya Dan pada malam berikutnya di Merlot Bill setuju untuk menemuinya di tempat parkir setelah bekerja Untuk membahas bantuan tersebut Suki pun bertengkar sengit dengan Sam dan Tara yang tidak setuju Dan percaya bahwa terlibat dengan vampire bisa sangat berbahaya Dan Suki menyuruh mereka berdua untuk menjauh dari hidupnya Setelah selesai bekerja Suki Berdiri sendirian di tempat parkir Dan tiba-tiba Suki diserang oleh Red Ray Berdiri sendirian di tempat parkir setelah